Pertama, PT. Hensel Davis Indonesia TBK atau dengan kode saham, HDIT menjawab tantangan pengembangan bisnis finansial teknologi atau fintech yang menyalurkan kredit produktif bukan konsumtif. Dengan memfokuskan kepada pasar Indonesia bagian timur, PT. Hensel Davis Indonesia TBK ingin ikut berpartisipasi dalam meningkatkan inklusi keuangan dalam mendukung visi pemerintah. Perkembangan teknologi, informasi, dan perubahan pola konsumsi di era digital saat ini menjadi tantangan sekaligus potensi pasar yang cukup menjanjikan untuk perusahaan berbasis teknologi e-commerce di Indonesia. PT. Hensel Davis Indonesia TBK atau HDIT akan menjawab tantangan tersebut dengan mengembangkan bisnis finansial teknologi atau fintech yang menyalurkan kredit produktif bukan konsumtif. Dengan memfokuskan kepada pasar Indonesia bagian timur, PT. Hensel Davis Indonesia TBK ingin ikut berpartisipasi dalam meningkatkan inklusi keuangan dalam mendukung visi pemerintah. Saat ini, Hensel Davis memiliki empat produk fintech yang dihasilkan anak perusahaan. Pertama, DOIKU dari PT. DOIKU Peduli Indonesia atau DPI. Ini merupakan peer-to-peer lending yang mempertemukan investor pemilik dana dengan peminjam. Selanjutnya, MO Transfer yang memfasilitasi transfer uang ke dalam dan keluar negeri dalam hitungan menit tanpa biaya tambahan. Kemudian, BiroPay, solusi pembayaran untuk semua transaksi online. Dan terakhir, ada M-Post yang menyediakan platform e-commerce dan marketplace untuk pemilik yang menginginkan bisnisnya secara online. Dalam hal ini, bisnis UMKM. Sebelumnya, pada Selasa 17 Juni 2019, PT. Hensel Davis Indonesia TBK resmi sebagai emiten bisnis fintech pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana saham sebanyak 381.170.000 saham atau sebesar 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham dari perseroan dengan nilai nominal 100 rupiah per saham. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih untungan yang masih bergabung bersama kami di Marker Review dan di segmen selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana prospek bisnis Davis Indonesia pasca melakukan IPO. Dan sudah hadir di studio IDX Channel, ada dua orang antara sumber. Ada Bapak Hendra David yang merupakan CEO PT. Hensel Davis Indonesia TBK dan juga ada Bapak Edwin Hosan yang merupakan Direktur PT. Hensel Davis Indonesia TBK. Kita akan langsung sapa saja ini. Apa kabar ini Pak Edwin, Pak David? Baik, baik. Terima kasih sudah melangkan juga waktu di IDX Channel. Terima kasih kesendangannya. Pak David, Pak Edwin, kita mulai saja. Ini terkait juga dengan Davis Indonesia. Kita ingin juga tahu lebih detail nih Pak, terkait juga dengan sisi fundamental Davis Indonesia. Ini bergerak di bidang apa sebenarnya? Nah sebenarnya PT. Hensel Davis Indonesia TBK ini adalah perusahaan di bidang e-commerce dan financial technology terintegrasi. Jadi kami mendistribusikan produk kami pada agent dan warung-warung ke UKM-UKM, Pak. Mungkin begitu? Iya, ini terbentuknya dari tahun kapan Pak David dan kenapa terjun ke business financial technology? Jadi PT. Hensel Davis Indonesia TBK sendiri itu berdiri tahun 2013. Nah kemudian kami melihat khususnya di Indonesia Timur bahwa masih banyak masyarakat yang unbanked people. Dalam catatan World Bank sendiri, hampir 70% unbanked people di Indonesia. Khususnya Indonesia Timur nih yang banyak. Nah karena itu kami melihat sebuah tantangan dan kesempatan bersamaan untuk meningkatkan inklusi keuangan. Di mana kita ketahui bersama bahwa hampir seluruh fintech itu berasal dari Jakarta dan Jawa. Nah kami mungkin satu-satunya Indonesia Timur. Dan ini menjadi pertumbuhan yang menarik bagi perusahaan kami, Pak. Artinya ini ketika menetapkan lini bisnis yang akan dijalankan ini, Davis Indonesia sudah membaca. Ketika kekuatannya akan seperti apa? Financial technology akan bergembang cukup besar di Indonesia ke depannya. Benar sekali, Pak. Karena kami melihat bahwa perlunya peningkatan di dalam industri keuangan kita sendiri. Nah kita melihat bahwa sekali lagi masyarakat kita itu banyak-banyak unbanked people. Dan ini opportunity yang bagus banget untuk ke depannya. Baik. Saya ke Pak Edwin nih, produk fintech apa saja yang dimiliki oleh Davis Indonesia sampai Jawa ini? Sejauh ini PT Hensel Davis Indonesia memiliki beberapa produk fintech. Yang pertama itu kita punya Davis Pay. Davis Pay sendiri adalah aplikasi pembayaran produk digital yang menghubungkan unbanked people, artinya orang-orang yang tidak memiliki rekening di bank. Dengan financial technology sendiri melalui skema online to offline. Kemudian kami punya MPOS, sebentar lagi akan segera beroperasi. MPOS sendiri adalah sistem e-commerce white label yang membantu UMKM yang ada di Indonesia untuk meng-online-kan bisnis mereka. Kemudian kami juga punya Doeco. Doeco sendiri adalah aplikasi peer-to-peer lending. Ini sudah beroperasi? Saat ini kita sedang menunggu izin operasional dari OJK untuk Doeco. Itu adalah aplikasi yang membantu UMKM untuk mendapatkan modal usaha. Kemudian ada Bureau Pay. Bureau Pay sendiri adalah sistem pembayaran online yang menghubungkan sistem UMKM sendiri dengan financial technology dan membantu mereka untuk dapat menerima pembayaran dari manapun melalui Bureau Pay. Kemudian terakhir ada motor transfer. Motor transfer sendiri adalah aplikasi pengiriman uang secara online, baik itu secara lokal maupun internasional. Dan terakhir ada Daves Money. Daves Money sendiri adalah uang elektronik dari PT. Hansel Daves Indonesia, TBK sendiri. Dan saat ini sedang melakukan pengurusan pengiriman di Bank Indonesia. Oke, nah saya cukup tertarik ini Pak F. Bin terkejukan dengan sasarannya kepada UMKM ini. Ada alasan tertentu tidak sih Pak? Apakah memang UMKM kita potensinya sangat besar sekali dan masih banyak juga yang belum bengkebal sampai sejauh ini? Seperti yang kita katolah bahwa UMKM di Indonesia itu menurut catatan dari data pemerintahan ada 50 juta lebih. Dan ini merupakan suatu potensi yang sangat besar bagi kami. Apalagi kami tidak dapat diketahui bahwa unbanked people terbesar itu ada di Indonesia Timur Pak. Oleh karena itu kami mengelembangkan bisnis kami di Indonesia Timur tepatnya. Karena visi kami adalah menciptakan inklusi keuangan dan membantu pemerintah untuk bisa membangun industri keuangan yang ada di Indonesia. Dan pilihan kami itu jatuh di Indonesia Timur karena headquarter kami sendiri ada di Indonesia Timur. Baik, tapi tantangannya juga cukup berat tampaknya di Indonesia bagian Timur ya. Karena beberapa dari emiten mereka justru dari Jawa dulu baru ekspansi keluar. Ini berbeda justru fokus kepada Indonesia bagian Timur. Semakin menarik ini pada Viva Erwin kita akan cedah nanti kita akan cek kembali. Dan pemerintah telah bersama kami, Parker Evi akan segera kembali. Usai cedah berikut ini. Ya, Bumsa masih di Marka Review dan kita masih membahas prospek bisnis Davies Indonesia pasca melakukan IPO. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya beberapa informasi grafis terlebih dahulu tergantungkan dengan profil emiten potential Davies Indonesia PBK. Karena beberapa waktu lalu juga sudah tercapat sebagai emiten di Pursa FNK Indonesia. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan cuma lihat bagaimana profil potential Davies Indonesia TBK dengan kode emiten HDIT, kemudian juga underwriter-nya PT Miri Asset Sekuritas, kemudian juga saham IPO jumlahnya, harga IPO, kemudian juga dana hasil IPO, kemudian juga tanggal IPO. Kita peranusasikan juga di layar televisi Anda. Kita lanjutkan ke grafis yang kedua. Kita akan coba lihat juga bagaimana laporan keuangan potential Davies Indonesia TBK. Ini data terakhir yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dari sisi liabilitas, kemudian juga dari sisi ekuitas, kemudian juga dari sisi jumlah aset. Dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda, laporan posisi keuangan potential Davies Indonesia TBK. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Ini masih terkait juga dengan lini bisnis yang dijalankan oleh Davies Indonesia. Perkembangan nilai penjualan e-commerce berdasarkan lokasi pembeli, persentase dari total nasional. Dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda, Pulau Jawa di 80,5, kemudian juga Sumatera di 11,2, Kalimantan di 3,2 persen, Bali dan Nusa Tenggara di 2,9 persen, Pulau Sulawesi di 2 persen, Maluku dan Papua masih 0,3 persen. Nah, sementara Davies Indonesia fokus ke Indonesia bagian timur. Dengan perkembangan ini, tantangan apa yang dihadapi oleh Davies, nanti kita akan coba bahas. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba melihat juga top 10 negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan jumlah startup 46.884 di Susul, India, dengan jumlah startup di 6.565, kemudian juga Inggris di 4.973 startup. Kanada di 2.545 startup. Dan selanjutnya Indonesia di posisi kelima ada di 2.113 startup. Dan Jerman di posisi ke-6 diikuti oleh juga Australia, Spanyol, Perancis, dan Brazil. Dan ternyata Indonesia ini menduduki peringkat kelima pemirsa. Dengan jumlah startup ada di 2.113. artinya dengan pertumbuhan signifikan, ini peta kekuatan, peta persaingan juga untuk menarik. Kita bahas nantinya. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Tinggal membahas perspek bisnis Davis Indonesia pasca IPO. Pak David, Pak Edwin, kita lanjutkan kembali. Saya balik ke Pak David ini. Menarik Pak, itu tadi dari tabel perkembangan e-commerce berdasarkan lokasi pembeli. Tadi fokus ke Indonesia bagian timur, Maluku dan Papua. Ini persentasenya masih kecil sekali. Apakah ini juga yang mendorong untuk Davis untuk fokus kepada Indonesia bagian timur? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia timur itu kurangnya penetrasi internet. Sehingga peluang untuk peningkatan e-commerce itu masih jauh lebih tinggi daripada di Jawa. Jadi kalau istilahnya ada Blue Ocean Market Strategi dan ada Red Ocean. Nah kami melihat bahwa di Jawa ini, khusus di Jakarta, sudah Red Ocean. Untuk yang di Indonesia timur sendiri masih sangat hijau. Jadi peluang berutnya itu masih tinggi. Nah, makanya kami fokus di Indonesia timur untuk pertumbuhannya itu. Tapi tetap perlu effort yang lebih nih Pak, untuk melakukan kegiatan sosialisasi, knowledge kepada para masyarakat di sana? Benar sekali. Jadi selain itu kita butuhkan memang jaringan yang terbuka lebar. Sebenarnya masyarakat kita pintar-pintar dan juga editable teknologi. Jadi kalau mereka diajarkan sesuatu, mereka bisa menyerap dengan cepat. Cuma permasalahannya yang menjadi perbedaan antara Indonesia bagian barat dan timur adalah mengenai jaringan tadi. Nah, kalau jaringan ini bisa ditumbuhkan, saya dengarkan sudah ada proyek pala paring. Maka ini akan meningkatkan sendiri gap-nya itu makin rendah Pak, ke depan. Baik. Pak Edwin ini terkait dengan jumlah jaringan agen, jumlah transaksi yang dicatatkan oleh Davies Indonesia sampai sejauh ini. Hingga sejauh ini kami telah mencapai 220 ribu jaringan agen di seluruh Indonesia. Tetapi konsentrasinya masih ke Indonesia timur saat ini. Oke. Kemudian target di 2019 seperti apa ini dengan sisa waktu 6 bulan? Baik. Target di tahun 2019 ini di akhir periode di Desember kami menargetkan 300 ribu jaringan agen di seluruh Indonesia. Baik. Nah, target juga dengan baru dijirikan di 2013. Artinya beberapa tahun yang lalu. Dan hari ini tercatat di Bursa Efek Indonesia beberapa waktu. Artinya perjalanannya cukup cepat nih Pak Edwin. Kita ingin tahu bagaimana kinerja dari Davies Indonesia dalam beberapa waktu. Terakhir dengan lini bisnis yang memang lagi booming saat ini. Bagaimana dengan pertumbuhan dari sisi kinerja keuangannya? Dari sisi kinerja keuangan sendiri hingga saat ini kami telah mencapai double Pak. Jadi jika dibandingkan pada periode Juni 2018 ke Juni 2019, kami itu double dari sisi revenue maupun dari sisi profit sendiri. Baik. Strategi apa dengan pencapaian sejauh ini yang dilakukan oleh Davies? Strategi yang kami kembangkan adalah kami melakukan akusisi merchant yang pertama. Kemudian kami akan lakukan gathering dan sosialisasi ke daerah yang belum kami jangka hingga saat ini. Baik. Kita masih punya satu sama lagi Pak David, Pak Edwin. Semakin menarik, kita akan jendela kembali terlebih dahulu. Dan pemerintah telah bersama kami. Marga Rifi akan segera kembali. Sosial. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review. Dan kita masih membahas Prospek Bing Staves Indonesia pasca IPO Pak David, Pak Edwin. Kita lanjutkan kembali. Tadi informasinya sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu Davies Indonesia sudah tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Kita ingin tahu ini, dana hasil IPO nanti akan dialokasikan untuk apa saja ini dengan perkembangan yang ada di Davies Indonesia sampai sejauh ini. Yang mau jawab Pak Edwin atau Pak David? Pak Edwin silahkan. Boleh, silahkan Pak Edwin. Jadi dari dana hasil IPO sendiri, 65% akan kami gunakan untuk modal usaha dari Davies Pay sendiri. Untuk mengembangkan dan mengakusisi merchant. Kemudian 10%-nya akan kami gunakan untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi maupun dari sistem perusahaan sendiri. Dan yang terakhir 25% akan kami gunakan untuk CAPEX, untuk operasional perusahaan sendiri. Baik. Dalam waktu dekat ada kegiatan aksi korporasi lainnya tidak Pak Edwin? Atau memang fokus kepada dana hasil IPO yang sudah diperoleh ini untuk pengembangan yang seperti Anda sebutkan tadi? Untuk saat ini kami belum ada rencana aksi korporasi. Tetapi kalaupun ada kami akan menginformasikan sebelumnya. Baik. Kemudian juga pengembangan dari gerai agen seperti apa? Pengembangan dari gerai agen sendiri seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, bahwa kami akan melakukan lebih jat lagi sosialisasi ke masyarakat, khususnya di Indonesia Timur, dan melakukan gathering untuk bisa menjangkau UMKM di Indonesia yang belum terjangkau oleh produk kami sendiri. Baik. Kalau kita berbincang dari UMKM, artinya ini untuk dari produk dari Daves ini menyentuh tidak hanya di ibu kota kabupaten saja, mungkin ke camatan, ke desa juga bisa masuk, Pak Edwin? Untuk penyebaran dari produk kami sendiri, kami sudah menyentuh sampai di Papua, Pak. Oke. Jadi di Papua itu seperti kita ketahui bahwa di sana adalah sebuah area rural juga, daerah yang belum tersentuh terlalu penetrasi teknologi di sana, Pak. Oleh karena itu kami ingin mengembangkan potensi perusahaan kami yang bergerak di bidang teknologi, dan seperti kita ketahui sendiri bahwa penyebaran teknologi di Indonesia itu belum merata sama sekali. Oleh karena itu kami ada untuk menjawab tantangan tersebut. Baik. Pak David nih, bagaimana Daves mulai perkembangan teknologi digital dan informasi di Indonesia sampai caw ini? Dari data tadi kita juga sampaikan, Indonesia ternyata masuk ke dalam 10 negara terbesar dengan pertumbuhan startup-nya. Ya, itu yang saya melihat bahwa di Indonesia, startup-nya ini kan banyak bermunculan. Seperti sesuai dengan data tadi, masuk peringkat 5. Artinya bahwa masyarakat itu adaptable teknologi, mudah untuk menyerap untuk teknologi ini. Dan kalau diberi kesempatan, ini akan menciptakan sebuah ekosistem yang bagus. Karena masing-masing startup akan mengeluarkan produk-produknya sendiri. Jadi di bidang teknologi itu sebenarnya bukan sebuah persaingan, tetapi sebuah kolaborasi di sananya. Karena bisnis teknologi ini yang akan mendisrupt di industri-industri ini belum terlalu mature. Jadi dibutuhkan pemain-pemain yang baru untuk sama-sama kita mengembangkan ekosistem yang ada. Baik, artinya dengan banyak yang bermunculan, startup-startup baru ini bukan suatu ancaman begitu. Justru ini akan saling mengisi nanti depannya. Ya, benar sekali. Baik, tapi dari sisi strategi lainnya, Pak David, ini kan berhubungan erat dengan kemajuan teknologi. Biasanya teknologi improve-nya kan cepat. Bisa per minggu, bisa per bulan, ada saja hal yang baru. Ini bagaimana Daves Indonesia untuk mempertahankan posisinya untuk tetap update dalam penggunaan dari sisi teknologi? Iya, ke depannya juga kita melakukan pelatihan seperti dari penggunaan dana EPIO itu, kita ada posisi untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi tujuannya adalah kita tetap mengupgrade sumber daya manusia sambil mengeluarkan produk-produk inovatif ke depannya yang bisa membantu industri ini. Terciptanya tadi ekosistem teknologi yang baik. Pak Edwin, bagaimana Anda melihat dukungan pemerintah sampai sejauh ini, Pak, terutama untuk tipikal finansial teknologi? Dukungan pemerintah hingga saat ini saya rasa sangat bagus ya. Karena di industri 4.0 ini kita membutuhkan memang kolaborasi dengan pemerintah sendiri dalam bisa menjalankan lini bisnis ini. Jadi saya rasa hingga sejauh ini sangat terbantu lah dengan apa... Kolaborasi seperti apa, Pak Edwin? Kolaborasi mungkin dari sisi perizinan, Pak, dari sisi perizinan di mana pemerintah sudah membentuk suatu instansi yang dapat mengikat terat nih antara perusahaan dengan instansi tersebut untuk bisa mengembangkan apakah itu industri teknologi dan industri yang lain. Dan kami melihat bahwa dukungan pemerintah sejauh ini dengan peraturan-peraturan yang ada cukup membantu dalam industri teknologi saat ini. Baik, terakhir Pak David, seberapa optimis Anda terhadap bisnis yang dijalankan untuk jangka warga dan jangka panjang? Sangat optimis lah. Harus optimis, Pak. Nah, sekali lagi kita kan di Indonesia Timur. Masih Blue Ocean nih. Jadi pertumbuhannya masih bisa masif terus ke depannya. Dengan banyaknya industri-industri yang belum tersentuh teknologi dengan baik, kita optimis bisa growth dengan baik. Baik, Pak David, Pak Edwin, terima kasih nih atas ulasannya dan semoga ini semakin menambah referensi terutama untuk para investor dan pasar modal Indonesia yang sudah masuk ataupun baru yang ingin masuk nih Pak Pasca IPO untuk Davies Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Dan pengusaha demikian berbincang kami bersama dengan Bapak Hendra David yang merupakan CEO PT Hensel Davies Indonesia TBK dan juga Bapak Edwin Hosan yang merupakan Direktur PT Hensel Davies Indonesia TBK. Tadi kita berbincang prospek bisnis Davies Indonesia Pasca IPO. Akhirnya, seripisan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!